Sebenarnya dibilang hubungan itu masih tetap berlanjut atau enggak, intinya kalau komunikasinya masih bagus, dua orang ini masih akan tetap bisa punya hubungan yang baik gitu ya? Iya, dan kita juga masing-masing menyadari bahwa kita harus melepaskan ego masing-masing, ya kan? Kalau saya, ya syukur Alhamdulillah sudah sampai tahap bahwa saya mau untuk menekan ego saya. Setelah berapa lama akhirnya punya formula pemikiran kayak gitu? Dari memutuskan untuk berpisah.